Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Intro Pimpinan MPR mengungkap ada wacana Presiden 3 periode dan setiap periodenya adalah 8 tahun Wakil Ketua MPR RI, Cezilul Fawait mengatakan perubahan periodisasi masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dapat mengubah konstelasi politik nasional Hal itu disampaikan Cezilul saat menjadi narasumber dalam acara Ngaji Gebangsaan dengan tema membaca aspirasi warganah diin dan nasionalis pada Pilpres 2024 secara virtual yang digelar oleh Forum Cendekiawan Muslim Muda FCMM pada hari Kamis Kalau perubahan muncul, Pilpres 2024 beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait dengan masa jabatan Presiden Sebab itu luar biasa dampaknya efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024 Kata Cezilul Wacana yang beredar di ruang publik saat ini lanjutnya adalah perubahan periodisasi masa jabatan Presiden dari 2 periode jadi 3 periode serta menjadi 8 tahun setiap periodenya Menurut pria yang akrab di Sapa Gus Cezilul ini, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR soal wacana itu Ini santer juga isu amendement undang-undang Terus saya sampaikan, sampai hari ini di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan pokok-pokok haluan negara Kalau soal usul perpanjangan masa jabatan Presiden belum ada secara resmi Karena sampai hari ini belum ada pengujian secara resmi ke MPR Secara konstitusi Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capres pada pemilu mendatang Ia mengutarakan bahwa banyak tokoh yang punya hak konstitusional untuk jadi Presiden Kalau di PGP memiliki ketum Abdul Mohamin Iskandar Panglima Santri tentu kami menimbang-nimbang Berpikir serius memohon masukkan forum jendikiawan muslim muda Apakah sudah waktunya maju atau ada saran-saran yang bisa kami terima Begitu kata Gus Cezil Gus Cezil juga mengatakan bahwa hanya PDIP yang memiliki peluang untuk mengusung sendiri Namun karena Indonesia yang menjemuk ini kemungkinan PDIP tidak akan mengusung sendirian Karena untuk mengatur bangsa sebesar ini masa sendirian Karena ada Pilpres 2024 Kemungkinan juga tidak ada calon petahana Partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru Untuk mengatasi keadaan saat ini Ia mengaku belum bisa membaca apakah pada tahun 2024 pandemi sudah selesai Masalahnya banyak yang mengatakan pandemi turun Juli ini tetapi justru meningkat Pilpres 2024 akan dibayang-bayangnya oleh dampak dari pandemi Siapapun calonnya harus mampu mengatasi dampak pandemi Baik dampak kesehatan maupun ekonomi Terkait dengan isu politik aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar tersebut Cezil juga mengatakan bahwa pasca reformasi politik aliran mulai mengendur Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional Zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran Hari ini populer dengan politik transaksional Yang populer dan itu adalah penyakit Sejak 2015 selanjutnya Pemerintah sudah memutuskan adanya hari santri nasional Sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dan nasionalis Nah diri itu pasti nasionalis Santri juga pasti nasionalis Kalau santri tidak nasionalis itu berarti bukanlah diri Dimana-mana digaungkan NKRI Harga Mati, Pancasila Jaya Kujasil juga berharap diskusi yang dilakukan oleh FQMM Bisa memberikan masukan untuk mematangkan format dan harapan bangsa ke depannya Kalau PDIP sudah pasang gambar bubuan dimana-mana Itu kami hormati sebagai bagian pendidikan politik Karena seorang figur memang harus muncul menyampaikan visi dan misi Tidak pernah perlu malu-malu Karena itu memang cara berpolitik yang ada Menurutnya pandemi tidak akan menghalangi bangsa dan mencari cocok pemimpin dari yang terbaik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!